Kembali di Jurnal Pagi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI memberikan perhatian khusus bagi peningkatan angka kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Selain itu, Indonesia saat ini sudah menjadi sasaran menyebarnya sindikat seks. Komisioner KPAI, Mariyati Soliha, menegaskan Indonesia harus segera meminimalisir peningkatan angka kasus asusila bagi anak di bawah umur. Penyebaran kasus asusila saat ini tergolong cepat melalui teknologi digital. Sehingga literasi digital media dinilai sangat penting untuk menangkal praktek ini. Di sisi lain perlu adanya edukasi di kalangan masyarakat mulai dari hulu ke hilir. Hal ini sebagai langkah awal pencegahan kasus asusila terhadap anak-anak di bawah umur agar tidak terulang di masa mendatang. Yang mengatakan modus eksploitasi seksual hanyalah salah satu dari beragam pola perdagangan anak di bawah umur. Dalam konteks digital kita harus memiliki kekuatan yang mengimbangi pesatnya ya teknologi yang saat ini kita temukan. KPAI sudah punya gerakan IDCOP dengan berbagai LSM pemerhati anak, pemerintah juga termasuk di dalamnya juga para pemangku kepentingan. Saya kira literasi digital media ini sangat penting dilakukan. Nah ini juga perlu ada edukasi di tingkat masyarakat. Tapi yang penting lagi adalah di tingkat hilir ini harus progresif juga. Jangan sampai persoalan ini hanya ketika ada laporan atau menunggu dari bagaimana bentuk-bentuk ini terjadi.